Ya, Mirsa, kisah pilu juga dialami seorang ibu di Denpasar Bali. Iming-iming ditanggung biaya persalinan, sang ibu justru tidak bisa bertemu dengan buah hatinya sejak dilahirkan hingga sang anak berusia dua bulan lebih. Kesedihan Rosita Rahmawati, seorang ibu di Denpasar Bali, tidak bisa disembunyikan. Dua setengah bulan usai melahirkan, Rosita tidak bisa memberi asi bahkan belum bertemu sama sekali dengan sang buah hati. Saat hendak bersalin, seseorang bernama Made berjanji menanggung seluruh biaya dengan persyaratan, Rosita harus menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bersedia memberikan bayinya kepada pria itu. Sejak itulah, Rosita terpisah dari putra yang ia lahirkan. Saya akan memperjuangkan sepenuh hati saya buat anak. Saya pengen membalik, saya pengen anak saya balik ke pelukan saya. Saya pengen memperjuangkan anak saya, saya siap pasang badan apapun resikonya, saya siap. Yang penting anak balik ke pelukan saya. Saya sama sekali, saya tidak mengenal Bang Ade, saya hanya dipertemukan oleh Bapak Great itu. Terus langsung saya dibiayai persalinan. Dan setelah itu, saya disodorkan surat. Dan saya sama sekali, setelah tes pun tidak pernah diberi kesempatan untuk memberikan asih. Bahkan untuk menggendongnya pun, saya tidak diberikan. Kini Rosita bertekad terus memperjuangkan agar sang anak kembali ke pangkuannya. Dengan bantuan dari konsultan hukum, ia berharap bisa mendapatkan kembali bayinya yang kini di tangan pihak lain. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainews melaporkan.